Intro Berita terbaru hari ini Bersama saya, Jimmy dari PS News Setiap tahunnya, Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi yang disingkat Kemendikbud Risetek mempernyati Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November dengan tema yang berbeda Untuk diketahui, Hari Guru Nasional atau HG yang disingkat HGN bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Guru Republik Indonesia atau HUD PGRI, yaitu setiap tanggal 25 November PGRI sendiri lahir pada tanggal 25 November 1945 ditetapkan dalam keputusan Presiden Kepres Nomor 78 Tahun 1994 dan pada hari yang sama ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional Dikutip dari gtk.dik.go.id tema Hari Guru Nasional 2021 adalah Bergerak dengan hati Pulihkan Pendidikan Tema tersebut diusul mengingat sekarang Dunia Pendidikan juga sedang berjuang untuk memberikan pendidikan untuk generasi muda bangsa di tengah-tengah masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Adapun pada tahun ini, Hagen masih menggunakan logo yang sama seperti tahun lalu, yaitu memuat simbol berbentuk hati dan ilustrasi berwarna-warni, menggambarkan semangat belajar yang tetap nyala di tengah kondisi pandemi saat ini, dengan elemen desain yang terdiri dari figur bapak guru, ibu guru, siswa, dan siswi yang digambarkan memakai masker, logo tersebut menunjukkan kesan dinamis dan ceria para guru dan siswa dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pemanfaatan teknologi digambarkan dengan simbol-simbol wifi, laptop, telepon selular, serta aplikasi telekonferensi, memiliki relevansi kuat dengan kondisi aktual saat ini sebagai alat penunjang kegiatan belajar-mengajar. Sementara itu, bentuk hati menggambarkan seluruh komponen pendidikan mulai dari guru-murid hingga orang tua yang bersinergi menciptakan semangat belajar yang berdeka dan penuh cinta guna memberikan hasil yang terbaik untuk dunia pendidikan di Indonesia. Sekedar informasi, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbud Restek Nadiem Anwar Makar yang pada hari ini turut memimpin upacara peringkatan Hari Guru Nasional HGN atau disingkat HGN tahun 2021. Dirinya tapak mengenakan buzana adat Ulus Mandailing, Sumatera Utara di Kompleks Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Senayan, Jakarta pada tanggal 25 November 2021 hari ini. Upacara Hari Guru Nasional ini diikuti sebanyak 345 orang peserta secara luring atau melalui virtual dengan mengenakan pakaian adat dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sering penyataan Hari Guru hadir Bapak M. Kudrat Nugahara, PhD sebagai dosen pasal senjana UMJ dan sekjen PBPGRI, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia periode 2013-2019, serta Ketua Board Nasional Jaringan Pematah Pendidikan turut mengatakan Selamat Milat ke-76 PGRI 1945-2021 25 November 2021 Pertepalanan Hari Guru Nasional, ucapnya. Lebih lanjut, M. Kudrat Nugahara, PhD mengatakan Guru tidak hanya pandai mengajar, tetapi juga harus pandai mendidik, terutama mendidik karakter dan semangat ke NKRI-an sesampung M. Kudrat. Di samping itu, M. Kudrat menyampaikan bahwa Organisasi Guru PGRI harus lebih banyak melihat ke depan. Masa depan yang futuristik bukan hanya beradaptasi dengan era 4.0-4.0 yang hampir lewat, tetapi berhadapan dengan era 5.0-4.5.0 sampainya. M. Kudrat juga mengumumkan harapannya bahwa Organisasi Guru PGRI harus solid bersatu padu kompak, membangun pendidikan dengan sepenuh hati, harus kompak sebagai suatu keluarga besar, pembentuk kekuatan negara, pendidikan anak-anak masa depan, harapnya. Puncaknya, beliau menyampaikan, suatu profesi kalian yang akan ketemu terus sebagai satu keluarga guru, guru di samping solid, harus ada kebersamaan, saling tolong-menolong, yang juga sebagai Organisasi Persaudara Brotherhood, serta Organisasi Perjuangan di Zaman Now, masih tetap aktual. Cahilah dan sejahteralah, guruku, serta majulah bangsa ku. Pungkas M. Kudrat juga HP HD. Demikian berita hari ini, yang saya Jimmy dari PS News. Oke, nantikan berita-berita selanjutnya. Stay tuned on this channel PS News. Thank you. Terima kasih telah menonton!